informasikan kepada maling-maling di Indonesia yang pengen maling buah sawit silahkan datang ke kebun saya saya tunggu ya silahkan maling tidak saya apa-apakan kalau mau ambil buah sawit saya silahkan ambil semua yang masak ya dengan syarat anda harus lapikan ya bekas pelepah-pelepahnya dipotong dibersihkan lapi-lapi silahkan ambil tidak usah anda maling itu malam-malam lagi ya tidak usah mencuri buah sawit itu malam cukup hari siang saja ya mau pagi siang apa itu tidak usah malam-malam itu malinglah sepuas hati anda selagi harga sawit masih di bawah seribu rupiah silahkan mau maling saya ikhlaskan saya sangat sangat senang hati ya ditunggu ke atas kemalingan anda anda-anda yang suka maling suka mencuri silahkan untuk datang ke kebun saya untuk mencuri buah sawit saya silahkan banyak buah sawit saya ini tuh tuh karena gak ada yang ambil gak ada yang maling jadi buah sawit saya hancur harga mahal anda datang untuk mencuri malam-malam pula ini siang hari silahkan silahkan gak apa-apa saya berjanji tidak akan melaporkan anda ke polisi kemanapun tidak akan saya tidak akan saya laporkan karena saya sangat senang dan ikhlas ya dengan secara bersihkan pelpahnya itu kalau udah diambil dipersihkan dipotong disusun rapi-rapi ya silahkan maling di Indonesia pokoknya kita buka luas kalau bisa kebancang negara ya ke luar negeri ya maling yang suka luar negeri itu silahkan ini ya viral video aja ya dimana pemilikku bin sawit ini mengumumkan ya sawitnya silahkan dicuri atau dibaling ini kalau saya simak video ini adalah inilah kegalauan kegalauan saudara kita yang bergerak di bidang sawit ya pertanian sawit atau perkubunan sawit yang mana harga terus turun sehingga biaya operasional tidak menutup kayak ada teman saya itu bilang ya harga jual dengan harga operasional lebih besar harga operasional sehingga sehingga jika dipanen malah rugi min tidak dipanen rusak sawitnya yang batangnya viral kan ini kawan semoga pemerintah ya terkutuk hatinya baik pusat maupun daerah untuk menjamin harga sawit di Indonesia sehingga para petani sawit kita tidak mengalami kerugian bagi video nya kawan yuk petani